selamat siang selamat datang kembali di my channel golden brush dimana kali ini di hari minggu yang cerah ini ya di jakarta gelodok ya depannya tanggal 24 oktober ya saya akan coba review produk lagi yang mengenai perbandingan antara dua speaker potable yang banyak orang sukai selama ini perbandingan antara speaker satu speaker yang kedua itu yang biasa orang yang sering orang suka jadi kali ini saya akan bikin video content ini sebagai video special review untuk hampir mencapai 2000k jadi tidak gampang untuk mencapai 2000k ini ya jadi untuk setiap pencapaian 1000k, 2000k, 3000k dan seterusnya nanti saya akan bikin content spesial khusus untuk mencapai di suatu titiknya gitu ya jadi kali ini yang spesialnya itu video mengenai perbandingan dua speaker ya mungkin orang jadi pertanyakan ya mana sih yang lebih bagus mana sih yang lebih ini tapi saya tidak pernah misalkan itu tidak pernah membandingkan oh ini sisi negatifnya apa ini sisi negatifnya apa dan ini sisi positifnya apa jadi saya review kan untuk memperjelas ya ini produknya kayak gimana positif dan ininya jadi kita jangan berpikiran negatif kita perbandingan produk itu dalam arti menjatuhkan sebuah produk mirip produk itu untuk mempromosikan produk lain enggak itu saya disini cuman sebagai kayak moderator untuk kasih saran ke teman-teman hubgrable ya untuk yang namanya sebuah produk yang ada di pasaran sekarang ya oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 dan segi lainnya mungkin orang tidak tahu disini dia punya kelebihan tersendiri ya dari mic priority sama-sama ada mic priority dari yang ini, tombol yang ini INST dan dari segi indoor-outdoor, ini dua yang membedakan fungsinya di kedua portable ini jadi di hardware 15 Pro ini di tombol ini ketika kita menggunakan lagu yang ada vokalnya itu bisa disamarkan vokalnya dari pencetan ini INST ini kelebihannya yang tidak dimiliki oleh BWR disini yang membedakan kenapa bisa lebih mahal di Turbo Quest 15 Pro itu yang membedakan dari segi future-nya dan di segi lainnya juga dari perbedaan mesin belakangnya juga lebih lengkap juga ya dari tombol-tombolnya tapi tak lain juga di BWR 15 juga sudah lengkap ya cuman ya yang memilihnya aja ya apa kita mempunyai budget di Turbo Quest 15 Pro ya boleh kita beli Turbo Quest 15 Pro ataupun kita punya budget di BWR 15 ya jadi disini saya membandingkannya dalam arti dari segi positifnya jadi saya tidak pernah membandingkan ini kurang bagus ini kurang bagus tapi saya menurut saya disini saya reviewkan produk bariton BWR 15 dan hardware pro Turbo Quest itu sama-sama bagus ya sama-sama bagus jadi tidak ada jeleknya dan dari segi mi-nya nanti dari mi-nya itu beda karakter vokalnya juga kalau saya bilang untuk lebih tajamnya itu itu di BWR 15 ya kita coba dulu ya coba dulu yang BWR 15 ya kita coba nyalakan dulu seperti gimana sih vokalnya nah ini vokalnya sedangkan nanti kita coba perbedaannya gimana cuman kalau di segi dari ininya kadang tidak terlalu kedengaran ya dari segi apa di video kayak gini ya jadi kita coba seadanya untuk didengarkan pada subscriber saya yang udah ikutin saya selama ini ya oke kita coba dari segi mi-nya ini halus adu di Jawa C ini kita pakainya di volume setengah setengah di jam 12 jadi kita tidak melebih jam 12 oke kita lanjut kita coba di kualitas bareton BWR 15 ya dari segi segi volume suara musiknya ya ataupun dari mi-nya kita coba nanti kencangkan di 34 tempat nanti baru kita coba di hardwell yang turbo 15 di segi musiknya dan vokalnya ini untuk yang BWR 15 BWR 15 kita coba kencangkan volume-nya di 3 perempuan ya C C C halo satu satu di Jawa satu 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 untuk cara mic-nya lebih sama juga kurang lebih bisa capai 40-50 meter dari potable-nya yang ini untuk volume 34 di BWR 15 kita coba selanjutnya di potable module TUBOKOR 15 jadi dari segi vokalnya lebih tajam kalau dari TUBOKOR nantinya lebih pada pada atas vokalnya jadi yang itu yang kepedaannya itu yang kepedaan musik dan vokalnya kita sekarang coba di TUBOKOR NOGAS oke kita penyiapkan dulu ya kita coba pindahkan dulu ya ke ini ya pindahkan lagi ke TUBOKOR 15 ya coba ninggal kan sekali lagi coba dengarkan sekali lagi yang TUBOKOR 15 kayak gimana C Lalu satu dicoba ikau yang TUBOKOR 15 C C C C Lalu satu jadi dia perbedakan karakter suaranya ya oke ya jadi jelas ya untuk perbedaan suaranya antara TUBOKOR 15 Dibanding sama BWR 15 ya jadi terjawab perbedaan suara dari BWR 15 Pro eh BWR 15 sama Turbo POS 15 ya jadi ini oke sekian untuk review kali ini di portable wireless Sama BWR 15 BWR 15 Pro God God